Polda selidiki penyebab bentrok oknum TNIAL dengan BRIMOB. Dilansir dari berita antara tanggal 14 April 2024. Kepolisian daerah Polda, Papua Barat melakukan penyelidikan secara utuh dan tuntas guna mengetahui penyebab terjadinya bentrok sejumlah personel polisi militer TNIAL, POMAL, Lantamal 14, Sorong dengan oknum anggota BRIMOB Polda, Papua Barat, Batalion B Sorong. Kejadiannya pada tanggal 14 April 2024 pukul 9.30 waktu Indonesia Timur di pintu masuk ruang tunggu keberangkatan kantor pelindung 4 Sorong Jalan Yosudarso Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Kota, Kota Sorong Provinsi Papua Barat daya tersebut. Dilakukan penyelidikan secara utuh dan menyeluruh dan akan diikuti dengan sanksi tegas kepada anggota yang terbukti bersalah. Kapolda, Papua Barat, Inspektur Jenderal Polisi Joni Edison Isir di Sorong, minggu malam. Dia pun menyampaikan permohonan maaf kepada TNIAL atas kejadian tersebut dengan harapan kiranya ke depan insiden seperti itu tidak terjadi lagi sehingga relasional antara Polri dan TNI di wilayah Papua Barat daya khususnya di Kota Sorong tetap terjalin baik. Apalagi, kata dia, satu agenda nasional yakni pemilihan kepala daerah Pilkada pada November tahun 2024 akan berlangsung. Sehingga komitmen TNI dan Polri untuk tetap mengawal agenda nasional itu supaya aman dan kondusif bisa berjalan baik dan maksimal. Sampai sejauh ini, terdata rekan-rekan kita anggota dari TNIAL masih dalam perawatan dan satu lagi anggota Polres Tambrawu masih dalam perawatan. Sementara lima personel dari Polres Tasorong Kota sudah menjalani perawatan dan telah kembali, ungkapnya. Menurut Kapolda, dasar kronologi kejadian itu berawal dari kesalahpahaman antara kedua bela pihak, sehingga menimbulkan hal yang tidak diinginkan terjadi di Pelabuhan Sorong. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada Pangko Armada 3, Daspas Martiga, dan Lantamal dan Danrem yang telah berkomitmen bersama untuk menyelesaikan persoalan ini guna tetap membangun konsolidasi dan berupaya untuk tidak terulang kejadian yang tidak diinginkan. Panglima Komando Armada Pangko Armada 3, Laksamana Muda TNI Hersan sangat menyayangkan kejadian yang tidak diinginkan itu. Sebab hubungan antara TNI Polri telah terjalin baik selama ini. Kami tetap mendukung upaya Polda Papua Barat, dan kami juga akan tetap melakukan penyelidikan guna penyelesaian masalah ini, ucapnya. Dia juga tetap memberikan dukungan penuh kepada Polda Papua Barat untuk memberikan sanksi keras kepada anggota Polri yang terbukti salah dalam kejadian bentrok di Pelabuhan Sorong. Sebelumnya, terjadi bentrok antara sejumlah personel polisi militer TNI Alpomal Lantamal 14 Sorong dengan anggota Brimop Polda Papua Barat Batalion B Sorong, minggu pagi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Diduga kuat terjadi salah paham antara oknum anggota Brimop dan pomal TNI Alpomal TNI Alpomal di Pelabuhan Laut Sorong kemudian berdampak pada perkelahian antara sesama aparat. Akibatnya sejumlah personel kepolisian dan TNI Alpomal mengalami luka-luka. Tahung Kepala Biro Celebes Magazine Biro Bekasi Raya melaporkan.